Yang sangat penting dari semua itu, Anda doakan orang tua Anda dalam sujud Anda, setelah sholat Anda, dalam giyamulal Anda. Ya Habib, Ya Muhammad Assalamualaikum Habib, saya Rizal dari Surabaya. Sebelum saya bertanya, saya ingin menyampaikan kalau Al-Fakir sangat mencintai para Habaib, dan mencintai baik yang masyur ataupun yang tidak. Dan sekarang saya mau bertanya Habib, bagaimana cara mengingatkan orang tua dengan cara yang baik ketika orang tua mencari Rizki dengan cara yang tidak dihalalkan oleh Allah SWT? Pertama, kita ucapkan selamat dan kita mohon kepada Allah. Zadakum Allah, mahabbatan li ahli baytih, wali ashabih, wali ulama'ih. Mudah-mudahan Allah menambah cinta Anda kepada Nabi, kepada keluarga Nabi, kepada sahabat Nabi, dan kepada ulama' pewaris Nabi. Kerana cinta kepada mereka, itu ghanimah kekayaan, dan raksal mal modal utama kita untuk dapat rahmat Allah dan syafat Nabi SAW. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua itu. Kembali kepada nasihat, nahi mungkar. Dan sekarang posisinya orang tua, lebih lagi. Mencari Rizki yang kurang bagus. Mungkin kalau Anda tegar, Anda akan bermasalah. Yang jelas, maksiat orang tua kita tidak boleh menjadikan kita berani dengan mereka. Birul Walidin tidak mengenal orang tua itu soleh, orang tua itu fasik. Bahkan, Birul Walidin tidak mengenal orang tua itu kafir. Birul Walidin tidak bisa ditawar. Anak harus dibakti sama orang tua. Tapi ketika disuruh maksiat, maka kita tidak wajib taat dan tidak boleh taat kepada siapapun. Walaupun orang tua. Itu yang pertama. Kemudian ketika orang tua kita berbuat maksiat, kita harus berusaha bagaimana orang tua kita tidak bermaksiat. Bil hikmah. Mungkin Anda setel TV dengan acara-acara yang berbau dakwah. Mungkin Anda lihat siapa yang disegani orang tua Anda. Orang tua saya cinta kepada ustadz fulan, kepada guru fulan. Anda bisa lewat guru itu. Anda bisa lewat ustadz itu untuk sedikit membeli masukan dan menasihati orang tua Anda. Walhasil, usaha dengan hikmah. Ini lebih utama. Dan jangan membuat kita durhaka kepada orang tua. Yang sangat penting dari semua itu, Anda doakan orang tua Anda dalam sujud Anda, setelah sholat Anda, dalam giyamulal Anda, untuk Allah memberi hidayah dan menyiapkan rezeki yang halal. Terima kasih telah menonton!